Oke, hello guys. Kembali lagi di MP Vlog. Kali ini kita mau nge-review mobil Toyota Yaris yang keren banget dan juga berbeda kayaknya nih. Karena dia alirannya street racing. Ini kalian bisa lihat di belakang mamang nih, ada Yaris-nya. Kita bakal nanya-nanya sama owner-nya apa aja yang diubah sama dia dan apa aja yang dimodif sama dia supaya mobilnya bisa sekeren ini dan seganteng ini. Nah, kalian penasaran? Ikutin terus MP Vlog sampai habis karena kita bakal ngebahas banyak tentang Yaris ini dan juga siapa tau bisa menginspirasi dan jadi referensi buat temen-temen buat modifi Yaris kalian masing-masing. Oke, stay tune guys. Ini dia Yaris-nya guys. Kita sama owner-nya sekarang. Halo-halo om. Halo-halo-halo. Halo. Iya sih. Om. Iya. Ini Yaris. Tahun berapa dan tipe apa sih nih om? Nah, Yaris TDS Sportivo tahun 2013. Tahun 2013? Iya. Oh sering ini dibilangnya Yaris Bakpao bukan sih? Iya, bener. Yaris Bakpao ini. Ini berapa bulan lagi Yaris Lele udah muncul. Oh, iya bener-bener ini Yaris Bakpao ya. Ini berarti yang paling terakhir sebelum Yaris Lele ya? Iya, yang paling terakhir. Paling terakhir banget kan ini? Terakhir banget ini, Yaris Bakpao ini. Oke, gue pengen nanya om. Iya. Lo modif apa aja di Yaris lo ini? Kalau gue depan paling kap mesin karbon, pakai air funnel sama trap TRD. Oh, berarti kap-nya karbon. And then, ini apa lagi tuh? Sama air funnel. Oh, ini air funnel. Kanan-kiri, iya. Ini gunanya apa sih om yang air funnel itu? Ini gunanya untuk mesin itu biar adem. Jadi ini arah pipanya itu ke mesin. Oh, ke mesin. Bukan kalau misalnya kayak ada intercooler atau apa itu yang buat ngademin. Atau buat rem bukan sih? Oh, enggak, enggak. Ini kalau gue ini, misalnya untuk mesin aja gitu. Oh, kan biasanya orang dilobangin karena buat ngademin rem dan segala macem. Biasanya itu. Terus kap-karbon juga ya? Karbon. Ini berarti racing, street racing lah ya? Iya, benar-benar. Aliran yang diambil emang bener-bener street racing berarti nih om? Street racing. Terus apa lagi namanya nih? Apa? Body kit ya? Body kit masih ori. Bawaan? Bawaan. Oh, berarti udah di-cperin juga? Udah di-cperin. Oh, enggak. Kalau cperin saya sendiri. Oh. Kalau body kit semuanya ini TRD semua. Body kit TRD semua. Iya. Enggak ada di kanan. Terus ini om, untuk suspensi pakai apa? Suspensi lowering kit custom. Lowering kit custom? Iya. Di mana tuh? Beli di online. Beli di online? Iya. Oke, oke. Berarti ini settingannya berapa jari sih om? Kalau depan satu jari rapet, datang tiga jari. Oh, malah beda jauh ya? Malah beda jauh. Tadinya kan mintanya tiga jari sama. Nah, pas dipasang, pas dipasang itu depan itu satu jari jadinya. Oh, jadi salah. Kayaknya salah order apa gimana ya om? Kayaknya dia salah ini. Salah ngirim? Iya. Salah. ET40, lebarnya tujuh setengah, tujuh setengah rata. Tujuh setengah rata. Ban pakai apa ban? Ban depan pakai Dunlop LS4, 205x45. Nah, yang belakang itu beda. Belakang apa? Cempiro SX2, 215x45. Oh, ini guys. Berarti ini bannya belang nih bannya. Yang depan pakai Dunlop, belakang pakai SX2. Tapi mitinya dapat sih om. Iya. Ganteng juga sih nih. Terus apa lagi ini mau deh om? Untuk eksterior. Paling sama cover rem Brembo. Oh. Ini cover rem apa BBK? Cover rem. Cover rem Brembo nih guys. Hmm, keren-keren. Ini depan belakang cover remnya? Enggak. Kalau belakang enggak pakai. Oh, belakang masih standar lah ya. Iya, masih standar. Terus apa lagi di eksterior? Ada sih paling belakang aja. Di belakang. Belakang ada apa tuh? Di belakang. Ini pakai... Di atas ini pakai sticker carbon. Sticker carbon, oke. Carbon, difuser. Ini difuser BMW harusnya. Oh, difuser BMW? Iya. Dimasukin di Aris? Iya, dimasukin di Aris. Berarti di custom lagi gak sih om? Oh enggak, dipotong aja sininya. Sampingnya. Oh, sampingnya doang dipotong? Iya, sampingnya dipotong. Bisa masuk ternyata ya BMW ke sini ya. Iya. Terus, kenal pot pakai apa tuh om? Kenal pot. Header masih original. Tengahnya itu pakai football yang putar balik. Oh, enggak DPFP apa reson gitu? Oh, kalau itu enggak. Kalau apa? Kalau gue itu pakai putar balik. Pipa putar balik yang hemat bahan bakar gitu. Oh, oke, oke. Terus, ujungnya? Ujungnya pakai volvatronik. Volvatronik? Iya, exhaust. Jadi bisa open off gitu. Oh, yang katanya kalau misalnya mau suaranya kenceng di on-in. Terus kalau suara pelan di off-in. Iya, karena kan rumahnya di gang. Oh, iya, takut berisik ya? Oh, open. Oh, iya, bener-bener. Cakep-cakep nih, cakep. Iya. Bisa referensi kalian nih, guys. Ini custom ya om ya? Atau gimana? Oh, custom. Custom? Pultronik ya? Original ya. Oh, ini originalnya? Cuma di custom di on-off-on-offnya? Iya, di custom. Jadi bikin pipa lagi. Oh, dengan kondisi tetap original om-nya. Oke, keren-keren. Ini baru tahu nih guys ya. Ada Pultronik custom. Terus, apa lagi om? Di belakang? Sudah sih, nggak ada lagi. Spoiler bawaan ya? Spoiler bawaan. Oke, spoiler bawaan juga. Ah, ini gue ingin tahu nih. Ini kan lu street racing nih. Gue ingin tahu nih dalamnya gimana nih. Street racing kan biasanya aneh-aneh dalamnya nih. Ini masih OM lah, dalamnya itu. Dalamnya coba lihat, kita lihat. Cuma takometer Grady. Ini takometer Grady. Untuk semuanya sih masih Ori sih. Ini dog juga masih Ori. Dog, iya, Ori ya. Terus ini juga om, ini kayaknya setirnya di stiker ya? Oh enggak, ini stiker karbon. Stiker karbon. Iya, stiker karbon. Turun, turun, turun. Ya sih, nggak ada lagi. Paling belakang. Belakang, coba pengen lihat kita belakangnya. Soalnya street racing nih, interiornya pada gila semua biasanya guys. Iya, ini OM. Oke, bener kan baru dibilang kan joknya udah nggak ada kan? Joknya kemana nih? Joknya ada ini, ditutup aja. Oh joknya lipat dua. Dilipat doang. Dilipat doang. Terus ini pakai apa nih om? Ini pakai C-bar. Oh bener ya, gue pengen nanya. C-bar, K-bar, X-bar, bedanya apa sih? Oh, kan kayaknya kalau kita lihat kan cuma beda bentuk nih. Selain beda bentuk, apalagi? Ya apa ya, kalau kalau saya sih cuma beda bentuk aja gitu. Kalau katanya fungsinya itu buat nggak ngelimbung gitu. Oh, fungsi sih sama juga fungsinya? Fungsinya sama semua. Sama semua? Iya, tapi kan beda tempat. Model aja? Model aja. K-bar itu kan kalau nggak salah yang gini ya? Iya. Pilih gitu ya? Itu nanti kesini, ke suspensi. Oh, oke oke, bener-bener bener. Ini berarti ini nyantolin ke kiri sama ke kanan? Iya, ke kiri sama ke kanan. Oke, mantap. C-bar nih guys, c-bar. Keren banget, keren. Ada lagi om selain ini, Tom? Enggak, nggak ada lagi. Paling mesin ya. Mesin apa? Mesin ya cuma air filter sama busi aja sih. Coba pengen lihat. Buka cup-nya yuk. Street tracing kan biasanya cup-nya aneh nih. Guys, kita pengen lihat nih. Cup-nya ada apa aja nih. Budget mahasiswa juga. Oke, budget mahasiswa tapi tampilnya mantep nih. Oke, ini air filter. Air filter. Nah, busi di dalam sini berarti ya. Di dalam sini ya. Nggak kelihatan oke. Mantep sih, clean sih om. Sama satu lagi, underglow. Underglow di mana? Di bawah. Oh, neon. Neon. Bisa dinyalain nggak? Lagi nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Warna apa om? Warna-warni bisa. Oh, bisa. Apa aja bisa. Itu custom atau apa? Oh, nggak. Tinggal universal lagi. Oh, ini full body? Full body. Jadi depan, kiri, kanan, belakang? Depan ada. Tapi depan karena udah ceper kan. Oh, nggak terlihat ya? Oh, sayang ya bener ya. Jadi belakang, kanan, kiri aja. Oke, paling itu aja om ya? Iya, itu aja. Thank you banget om ya buat reviewnya. Iya, sama-sama. Gue pengen nanya juga om, ada nggak kesan-pesan untuk subscriber Moom Project? Kalau pesannya itu, kalau misalnya ngebangun si Tracing tuh keamanannya aja lah. Maksudnya kenyamanannya juga yang datang main lah ya? Jangan performance doang. Jangan performance aja. Iya, bener. Yang penting kita nyaman gitu. Iya, bener sih. Lebih baik ya kita cari aman lah ya. Jangan terlalu ngeber-geber buat ngebut mulu ya. Iya. Thank you juga udah ngebut review Yaris-nya. Bener kan yang mama bilang kan, street racing kan, ajaib kan, beda dari yang lain kan. Terima kasih banget nih buat om yang udah ngebolehin mama nge-review mobil Yaris-nya. Kalian terus saksiin MP Vlog, nanti kita bakal nge-review banyak mobil lagi. Terima kasih banget buat kalian teman-teman yang udah nonton juga. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe YouTube channel Moom Project di MP Vlog. Kita bakal nge-vlog mobil-mobil yang dimodifikasi lagi untuk next vlog-nya. Oke, stay tune guys. Thank you, see you on the next vlog.